Pemirsa data The Federal Reserve menunjukkan indikasi peningkatan deposito perbankan Amerika Serikat memberikan tanda-tanda kestabilan setelah kegagalan bank besar Amerika Serikat di pertengahan bulan lalu yang mengguncang dan memicu arus keluar oleh deposan. Simpanan di Bank Komersial Amerika Serikat naik menjelang akhir Maret untuk pertama kalinya dalam waktu sekitar satu bulan. Menunjukkan tanda-tanda stabil setelah dua kegagalan bank terbesar sejak krisis keuangan mengguncang sistem perbankan dan mengguncang para deposan. Data Federal Reserve yang dirilis pada hari Jumat pakan lalu menunjukkan simpanan di semua bank komersial naik menjadi 17,35 triliun dolar Amerika dalam pakan yang berakhir 29 Maret berdasarkan penyesuaian non-musiman dari revisi turun 17,31 triliun dolar Amerika seminggu sebelumnya. Ini ialah peningkatan pertama kali sejak awal Maret menandai berakhirnya rekor pelarian simpanan dipicu oleh ambruknya Silicon Valley Bank dan signature bank pada pertengahan bulan lalu. Deposito meningkat baik di 25 bank terbesar berdasarkan aset maupun di bank kecil dan menengah di mana sebelumnya bank-bank kecil sangat terpukul oleh arus keluar simpanan karena gejolak perbankan lalu karena aksi pengalian uang tunai oleh deposan ke lembaga yang lebih besar. Ada pun keseluruhan kredit dari bank-bank Amerika Serikat memang menurun dengan rekor lebih dari 120 miliar dolar pada minggu terakhir. Tetapi hal tersebut sebagai masalah disebabkan oleh bank yang mendifestasikan 87 miliar dolar dalam bentuk sekuritas ke non-bank seperti dana lindung nilai. DeVet mengatakan bank-bank telah melepas sejumlah aset itu dalam dua minggu terakhir sebagai masalah tangan dalam bentuk Treasuries dan MBS. Berbagai sumber adik jenis. Terima kasih telah menonton!